Puan Maharani Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menolak laporan kelompok yang mengatasnamakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, Jumat, tanggal 4 September 2020. Kelompok ini melaporkan Puan Maharani karena ucapannya dianggap menyinggung orang Minangkabau. Ucapan Puan yang dianggap menyinggung yaitu ketika menyampaikan harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Secara kesimpulan laporan kami tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur, kata Jumat, tanggal 4 September 2020. Kendati laporan ditolak polisi kelompok tersebut mengaku tidak kecewa. Sebab mereka masih punya cara lain. Mereka berencana mengadukan Puan, pimpinan PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR, ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin atau Selasa Pekan depan, yang jelas kalau ditolak saya enggak bapersih. Ada langkah-langkah setelah ini kita akan ke MKD. Ujarnya, David dan kawan-kawannya tadi mendatangi baras krim Polri sekitar jam 14.56 waktu Indonesia Barat. Mereka mengenakan kaos warna hitam bertuliskan, Sumatera Barat, PDIP, Provinsi Daerah Istimewa Pancasila. Jangan ragukan Sumatera Barat dalam menjaga Pancasila. Jadi kita di sini melakukan upaya-upaya hukum sebagai warga negara yang baik kita lapor ke baris krim, kata David. Mereka tadinya mau melaporkan. Puan dengan Pasal 310 311 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 15 KUHP Nomor 1 Tahun 1946 Mereka membawa sejumlah barang bukti untuk memperkuat laporan. Di antaranya flash disk berisi rekaman suara pernyataan Puan. Tangkapan layar pernyataan Puan di beberapa media, David menekankan langkah hukum ini ditempuh untuk mewakili suara masyarakat Minangkabau. Tidak ada hubungan dengan politik ini murni pesan mamak saya. Di kampung, tolong bawakan suara kita bahwa di kampung sudah bergejolak, kata dia. Kelompok tersebut semula menunggu klarifikasi langsung dari Puan atas pernyataan itu. Namun, hingga 1x24 jam. Tak juga muncul klarifikasi, kalau saya permintaan maaf kepada media itu emang kita harapkan bangsa Minang sekali lagi kita bangsa pemaaf. Menjunjung tinggi persaudaraan, ujarnya.suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!